kali ini saya akan membagikan cara setting KK2 ini untuk Bicopter sebelumnya kakak ini sudah di flash ke open aero vital soalnya dulu memang saya peruntukkan untuk vital jadi posisi sekarang kakak ini sudah di flash ke firmware nya vital open aero vital nah untuk flashnya sendiri saya tidak bisa saya minta bantuan teman yang ada di batam dulu karena saya gaptek dan setting ini pun saya juga foto didak pokoknya asal asal ini saja baik sebelumnya saya kasih tahu dulu untuk spek speknya ini saya pakai kakak boot 215 ya pakai yang ini bisa yang mini juga bisa terus ESC nya saya pakai skywalker 40 ampere motornya pakai racer star 2212 1400 kv prop nya 7 kali 4,5 3 bit ini sebenarnya spek elektriknya ini saya ambil dari pesawat jerky saya ya saya taruh sini kebetulan bisa terus tersebut 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 ini nanti saya share bagaimana settingnya tapi ini belum fix jadi nanti teman-teman bisa improvisasi sendiri seperti saya ini tadinya kan settingan VTOL terus saya improve sendiri ke BICOPTER dan sebenarnya di VTOL ini di FC ini tidak ada menu option untuk quadcopter, bicopter, tricopter seperti FC bawaannya Frameware aslinya yang baru jadi ini saya improve sendiri makanya nanti teman-teman bisa improvisasi sendiri masalah settingnya jadi ini cuma dasarnya aja basicnya soalnya begini dia beda model itu settingnya pasti beda misalkan panjang ini saya cuma panjang 49 cm nanti kalau teman-teman bikin lebih panjang itu akan beda settingnya nah terus ada lagi yang mau dikasih basic atau body itu pasti beda jadi ini basicnya aja oke ya kita coba saya pakai G6 saya hidupkan dulu kalau di VTOL switch ini dulu saya pakai pakai mode posisi begini dia mode pesawat jadi motornya level ke depan lurus terus begini slow forward flight jadi motor sedikit condong nah untuk yang bicopter ini motornya kan 90 derajat ini sticknya saya turunin abis gini kita colokin dulu baterainya kalau ya teman-teman jangan lupa ya untuk remote pastikan dikasih tombol pengaman atau throttle cut atau throttle hood saya pakai ini jadi kalau posisi begini dia di throttle tidak akan nyala ya kalau begini dia nyala nah oke saya zoom dulu biar nanti kelihatan nah ini posisi press for status throttle height ini untuk settingan di remote standar aja ya gak usah di apa-apain remote nya standar aja nah klik menu saya paling setting di general nya seperti ini ini tombolnya agak susah ini nah ini orientasi 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 ini maksudnya fc nya ngaduknya kemana nanti teman-teman bisa nyari di google ya google nanti nanti ini tadinya saya sama sekali gak tahu ini kartek ini kartek yang kartek di youtube cuma saya improvisasi sendiri balik lagi terus kita coba ke receiver input nah itu season 8 oke oke break lagi sebenernya yang ini gak perlu karena udah dikalibrasi jadi saya balik-baliknya jadi saya balik-baliknya stick polarity tidak begitu ini sensor calibration ini awal-awalnya dulu sudah saya kalibrasi dan buat bicopter ini tidak saya kalibrasi lagi level meter ini cuma ngecek level ini aja nah ini yang paling penting select profile 1 profile 1 jadi profile 1 itu mode hover mode hover seperti ini kalau yang mode pesawatnya itu di profile 2 jadi ini ap-kan saja tapi gini ya teman-teman karena ini fc-nya udah di flash ke open aero jadi mungkin tampilannya nanti beda sama yang original atau yang baru ya kayaknya lebih simple yang baru deh ini kita buka open flag profile 1 nah itu saya setting role P nya di 25 role I nya di 10 role I limit nya 10 role I rate nya 1 auto level 4 trim nya 0 pitch nya di 25 pitch I nya 10 pitch limit 10 pitch rate nya 1 auto level nya 8 pitch stream nya 0 yao P nya 25 yao I nya 20 yao limit nya 15 yao I rate nya 1 stream 0 altitude dam nya 50 ini yang penting di sini saya kalau setting setting cuma di flag profile 1 ini ya dan untuk setting servo nya itu di output offset itu maksudnya buat setting kalau di remote ke trim ya ini motor nya kurang servo nya kurang ke depan atau ke belakang atau kurang urus ini di sini ya nah kalau ini dia pakai cuma out 1 ini motor out 2 motor out 3 ini servo 4 servo jadi itu hanya gini out 1 itu motor servo out salah salah sorry out 1 itu motor sebelah kiri out 2 motor sebelah kanan terus out 3 itu servo sebelah kiri out 4 itu servo sebelah kanan ini hanya untuk leveling jadi out 1 sama out 2 gak usah diapa-apain yang out 3 sama out 4 ini sebenarnya yang dipakai yang ini ini aja nih nah ini saya bikin 70 kalau yang kesini ini buat vital ini buat transisi vital jadi kalau untuk bicopter gak pakai ini sama nah ini yang 90 kenapa beda karena gear servo itu kan gak gak ada yang sama waktu posisi netral jadi nanti bisa di kira-kira sebut 90 derajatnya sama gitu aja oke nah ini untuk hot 1 meter itu ah mixer sorry kok meter sih hot 1 mixer ini untuk motor yang sebelah kiri nah device motor total volume P1 nya 100 P2 nya kalau bicopter sebenarnya gak usah tapi ini kan dulu vital jadi saya biarkan aja nanti kalau ingin pindah ke vital lagi saya gak bingung ya gak ngabisin paramet guys oke aileron 2 aileron P1 35 P2 kosongin terus sama P2 ruder ini gak usah dipakai P1 roll gear on pokoknya ini konsernya di P1 aja ya guys P2 ini kan buat itu mode pesawat P1 yaw giro on P2 yaw giro on ini gak usah dipakai P1 aja pokoknya P1 roll all on P2 abaikan P1 pitch auto level nya off ya P2 P1 altitude dam nya on P2 off source nya non volume nya non kosong 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 settingan output out satu mixer satu sama dua ini sama jadi nanti tinggal nyamain aja yang kedua ini yang ketiga yang ketiga ini servo ya jadi servo itu out 3 sama 4 kalau di pickopter jadi yang kepake cuma out 1,2,3,4 kalau VTOL 1,2,3,4,5,6 gitu ini yang out 3 coba kita buka ini digital servo device di servo digital servo transcurve linear disini kita setting P1 elevator volume minus 30 P1 router volume minus 50 terus yang lain P2 nya tetap AP P1 roll gear on P1 pitch gear on P1 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 ROLL P1 ROLL ROLL P1 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 ROLL P1 P1 Altitude DEM ON P1 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 di output 3 tadi cuma di nilai rudernya kalau di output 3 tadi minus 50 disini 50 plus yang lainnya sama ya sama persis apaikan yang output 5 sampai 8 itu apaikan servo direction output 1 normal 2 normal 3 reverse 4 normal negative servo travel 1234 minus 125 positifnya 125 juga 1234 terus custom channel order ini gak usah in atau out display gak usah udah habis ya nah ini dia udah ter update atau di flash ke open aero vital versi 103 jadi tampilannya seperti ini ya nah kalau yang untuk BFC standard itu memang ada menu khusus atau option untuk bicopter tricopter quadcopter heli plane dan banyak sepertinya ini makanya untuk ini ini saya oprek sendiri atau saya setting sendiri di raba lah ngeraba sendiri cuman basicnya seperti itu tadi jadi setiap ukuran bentuk itu pasti settingannya beda ya settingannya beda ya oke saya rasa cukup yang paling penting yaitu tadi kalau saya setting cukup ke ini aja ke eh flag profile 1 flag profile 1 ini aja kalau yang flag profile 2 ini buat mode pesawat jadi untuk bicopter enggak 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 pakai oke apalagi kalau yang untuk FC yang standard sepertinya tutorialnya banyak di YouTube kalau yang udah ke flash Open Aero ini kemungkinan kemungkinan belum ada saya nyari itu juga gak ada gak nemuin jadi ini saya improvisasi sendiri jadi teman-teman nanti bisa improvisasi juga ya jangan ya ini itu basicnya aja untuk basicnya jadi nanti untuk nilainya bisa teman-teman ini sendiri oke saya rasa cukup itu aja hmm oh iya ini CG nya di sini ya ini CG nya di sini pas di spar sini untuk CG pas di spar makanya harus sejajar sama motor atau servo level yang level reservo apa lagi ya hmm baterai saya pakai 3s 2200mAh kalau yang buat nyoba ini 5200mAh ini gak muat di frame nya itu itu pun pakai 2200mAh saya masih nambahin beban 4 baterai AA kalin saya taruh depan biar muat kok muat biar pas ini ya maksud saya oke saya rasa cukup itu dulu teman-teman dan kalau nanya kok bisa stabil ini lebih bingung guys pokoknya ini ilmu kotak kadek matuk ilmu orang ngawur ya apa ya saya mau improvisasi terus setting test trial and error itu mesti saya lakuin setiap setiap hari buat nyoba itu setiap hari karena yang dulu pernah bikin vital sukses yang ini gagal makanya saya break buat defopter oke saya rasa cukup sekian kawan-kawan teman-teman sehobi mungkin dengan sedikit penjelasan ini bisa membantu teman-teman kalau mempunyai keinginan atau punya project ingin bikin helikopter ya saya kata juga heran ini motor 2 bisa stabil gitu ya terima 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 terima